SCP Foundation akan menghampus gambar SCP-173 dari website mereka. Ini adalah kabar penting karena kalian pasti penasaran, kenapa gambar SCP-173 sampai mau dihapus? Padahal, bukankah ini gambar yang dikenal banyak orang? Jadi kalau kalian tahu bahwa semua konten SCP itu punya lisensi CC atau Creative Commons, ini mungkin buat kalian bingung, tapi pendeknya adalah semua konten di SCP Wiki seperti artikel maupun gambar SCP bebas digunakan siapapun untuk keperluan apapun. Kalian bisa ngelepetin duit dari konten SCP. Misalnya kayak channel kami yang nyalain adsense di video-video kami atau mau jual boneka SCP. Tapi ada syaratnya, yakni ngasih kredit atau sumber artikel yang kalian gunakan beserta nama penulisnya. Makanya, video-video SCP itu punya teks berisi video ini dibuat berdasarkan SCP ini oleh penulis ini. Kalau nggak dimasukin, yang nulis SCP-nya bisa nuntut yang bikin dan hasilnya bisa berupa ganti rugi, denda, atau bahkan penjara. Masalahnya, foto SCP-173 itu tidak terdaftar dalam lisensi CC. Foto SCP-173 itu terdaftar sebagai hak cipta dari Izumi Kato, pembuat patung, dan gambar Untitled 2004. Gambar patung yang difoto oleh Keisuke Yamamoto itulah yang menjadi foto SCP-173. Dulunya, penulis artikel SCP-173 nggak ngecek apakah dia bisa pakai fotonya dengan bebas atau nggak. Jadi, dia secara nggak sengaja mencuri fotonya tanpa izin dari Izumi Kato selaku pembuat patungnya. Beberapa tahun kemudian, Izumi sadar dan ngeliat, wah, gambar gue digunakan tanpa izin, dan langsung ngehubungin orang di SCP Foundation. Memang, akhirnya SCP Foundation mendapat izin untuk memakai gambarnya selagi nggak diuangkan. Tapi jelas Izumi nggak senang sama urusan kayak begini. Izumi Kato nggak maksa SCP Foundation untuk ngehapus gambarnya. Tapi ini adalah keputusan SCP Foundation sendiri. Selain karena mengikuti lisensi-sisi yang ada, dan menghormati Izumi, ada permasalahan lain. Belakangan ini, ada orang-orang yang pakai gambar SCP-173 untuk keperluan komersial atau diuangkan. Kita pakai contoh nyatanya aja deh, masih banyak konten kreator yang pakai gambar SCP-173 dan nyalain adsense di video mereka, dan bahkan nggak ngasih sumber sama sekali. Orang-orang kagak tahu aturan kayak gini yang SCP Foundation pengen hilangkan. Apakah ada pengganti dari gambar SCP-173? Sayangnya nggak. Moto42 sebagai penulis SCP-173 bahwa dia pengen orang-orang membayangkan SCP-173 versi mereka sendiri. Jadi, SCP Foundation sedang ngadain event di mana orang-orang bisa ngirim gambar SCP-173 sesuai kehayalan mereka sendiri. Nantinya, gambar-gambar SCP-173 ini akan dikumpulkan menjadi sebuah galeri yang bisa dilihat semua orang. Contohnya kayak SCP-173 yang dibuat sama channel SCP Illustrated, yang di mana dia nyoba untuk bikin SCP-173 dalam bentukan yang unik dan berbeda. Gue saranin kalian cek channel SCP Illustrated karena dia bikin konten yang bagus terkait SCP. Jadi, apa pendapat kalian? Apakah kalian setuju gambar SCP-173 dihapus? Kasih pendapat kalian di komentar, dan jangan lupa untuk selalu secure, contain, dan protect. Sampai jumpa di video selanjutnya.